Jadi Taman TNGL ini, Taman Nasional Gunung Rinjani ini bukan main-main memang. Kita turun ke Danau Segara Anak aja, pemandangannya gitu besar luas ya. Mantap. Oke, kalau gunung saya ini pertama kali juga ke Gunung Rinjani ini. Memang kalau bagi saya, es krim memang luar biasa, sulit. Tapi juga udah kita tak lupakan lah. Di Rinjani luar biasa, run-nya luar biasa. Jalannya, ya kan, luar biasa. Nggak pernah kejadian kita, belum pernah. Ini pertama kali. Terima kasih telah menonton. Hari ini tanggal 21, kita tiba di kaki Gunung Rinjani. Terima kasih telah menonton. 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 Ini dia, kita kenalin. Terima kasih telah menonton. 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 Dan pun terima menonton. Korus, baga ya, apa kabar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. pohon beringinnya ditanam, pastinya dicabut, semoga tumbuh dan bisa menghijaukan bumi benjani, bumi biwi kita juga. Sambil? Oke. Sampai siram-siram ya, supaya cepat tumbuh ya. Semoga cepat tumbuh ya. Oke. Adventure Run Medan 1.800 MDPL, pos 3. Perjalanan 3 jam, ketinggian 1.800. Dari pos 2 ke pos 3, makan waktu 30 menit. Speed rata-rata di atas rata-rata. Adventure Run oke. Sampai jumpa. POS 4. POS 4. Sesudah 4 jam. 4 jam ya. Tragedi banyak yang keram. Iya. Banyak makan korban. Banyak makan korban. Gimana? Belum bukit penyesalan ini? Belum lagi? Belum. Aku tadi nyesal di bawah. Bukan sesal di bawah. Apa itu dah penyesalan? Rupanya belum ya? Selama ini kan ada dengar dari teman-teman, itu katanya bukit penyesalan itu yang paling susah. Jadi kita susah lah nyesal gitu. Dari Pak Aril yang sendiri juga ngomong, bukit penyesalan itu agak susah. Kalau menurut saya, dari awal kita ke Renjani, naik mendaki itu udah sulit. Sampai atas, puas, turunnya lebih sulit lagi. Sampai kuku-kuku, giliru semua. Gak bisa pakai apa lagi. Luar biasa. Wah, remnya luar biasa. Jadi Renjani ini memberi kesan mendalam bagi kita semua. Bagaimanapun itu pasti teringat. Banyak yang bisa diceritakan ke orang-orang, ke lingkungan, ke anak cucu, nanti ke siapa saja. Karena memori-memori itu sudah tertanam di sini. Karena kita mengalami sendiri. Kita udah sampai di perawangan sembarun ya. Dalam waktu 4,5 jam perjalanan. Ya, cuaca ya cukup bagus. Tapi kabutnya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Udah itu sekarang kita mau ke camping ya. Ini dari ketinggian 2.600 meter. DPL. MDPL. Secangkir kopi Rinjani sambil sunset. Mantap. MDPL. 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 Pisang goreng Rinjani. selama menunggu sunset ditambah kopi asik luar biasa krim-krim Jani gak ada duanya ini jam berapa sekarang? jam 1 ya jam 1 jam 2 jam 2 kita lagi prepare mau summit ya persiapan mau summit sekarang kita sarapan dulu ya alakadarnya indomie kuah pakai telur telur sama kepiting ya sama minum kopi ada teh ya jadi semalam gimana kita tidurnya? susah juga ya? susah lumayan susah dingin ya lah tapi pagi ini kita harapkan cuaca bagus mudah-mudahan semua bisa berjalan baik yang penting angin jangan terlalu apa-apa kita berdoa lah ya berdoa yang terbaik ya selamat makan Pak oke terima kasih di suatu tempat ada di titik tertentu ada tempat yang sangat apa? berdalam ya terjal jadi kita harus fokus terus kita harus saling bantu-membantu karena disana kayak tebing terus ada tali tapi enggak agak panjang cuma sedikit sih dan ya kita butuh kerja sama lah saling dorong lah segera-mantung nanti disana nah jadi setelah sampai kumgungan itu nanti kayak gini dia ada ratanya gampang sampai sampai liter E-nya nanti liter E itu satu jam ya dari liter E itu lebih jangit selamat menikmati selamat menikmati hasilnya masih semangat tapi ini luar biasa yang paling ekstrim 300 meter menuju puncak ke summitnya disana kita hampir satu jam lebih sampai-sampai saya yang bawa kamera untuk mencari menunggu timbulnya matahari untuk sunrise tidak dapat saya enggak dapat sunrise pada waktu itu di punggungnya masih di punggungnya kira-kira ada 25 meter tapi rasanya kok masih jauh gitu karena sudah nampak disana mataharinya di sebelah kiri saya waduh saya pikir ini kalau saya kejar ke atas saya juga tidak mampu akhirnya sampai juga hari kedua adventure run sampai di puncak gunung Rinjani 3726 meter di atas permukaan laut ini bukan bohong ini nyata iya luar biasa pemandangannya berapa jam kita perjalanan 4 jam 4 jam setengah jam 4 jam perjalanan dari base camp space camp tempat camping tempat camping peninial pelawangan sembalun pelawangan sembalun itu tadi kita ngantuk-ngantuk dalam perjalanan yang melelahkan ngantuk-ngantuk istirahat banyak kali tapi berkat dukungan dari Green Rinjani semagak kita terutama abang Ariel John abang John dan videographer kita yang ajis yang mantap mantap terima kasih akhirnya kita bisa tiba disini dengan baik dengan selamat kami mau mengucapkan adventeraan khususnya kami dari medan umumnya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan support sampai kami bisa sampai di puncak hari ini dengan senang hati tidak kurang satu apa terima kasih juga kepada Tuhan kita dikasih kesempatan untuk melihat pemandangan yang luar biasa dari sini cuaca bagus mantap 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 Rinjani mantap oke secara medan mantap Green Rinjani mantap good luck dan senang hati tasks terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton